Beginilah kondisi permukiman warga Duku Barisan, Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Hampir sebagian besar rumah di kampung tersebut kini terendam banjir mulai semata kaki hingga 1 meter di dalam rumah. Meski banjir yang terjadi sejak 3 hari terakhir semakin meningkat, tak semua warga mau mengungsi. Warga memilih untuk tetap tinggal di rumahnya demi menjaga barang berharga miliknya. Melihat kondisi banjir yang kian mengkhawatirkan, polisi meminta untuk mengungsi ke posko pengungsian di balai desa setempat. Petugas dari Polres Kudus memastikan keamanan rumah warga yang ditinggal mengungsi. Kita sudah berdasarkan dengan seluruh musbika, baik Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa. Kita sudah mengarahkan semuanya, kita berkoordinasi untuk selain menghimbau, juga melakukan pengamanan-pengamanan terhadap rumah-rumah yang kosongnya ditinggal. Dari kota Pekalongan, korban bencana banjir yang menempati sejumlah posko pengungsian Senin malam terus bertambah. Badan Penangulangan Bencana Daerah BBBD Kota Pekalongan mencatat, penambahan pengungsi tersebut mayoritas berasal dari wilayah pesisir pantai. Jatayu, itu kalau malam itu bisa mencapai 6.000, kalau pagi, siang turun menjadi 4.000, 3.000, dikarenakan bapak-bapak, seorang laki-laki melakukan aktivitas kerja, bersih-bersih rumah atau melakukan aktivitas sehari-hari. Kemarin belum penambahan karena masih terjebak di arena, sekarang sudah mulai langsung di-evakuasi dari tim rescue, dari kota Pekalongan dan sekitarnya, langsung merapat ke sini semua. Ada 6.000 lebih warga kota Pekalongan terdampak banjir mengungsi di posko pengungsian. Pemerintah kota Pekalongan juga telah menyalurkan sejumlah bantuan logistik dan obat-obatan serta perlengkapan bayi kepada pengungsi. Henry Agusta, Triyono Saifulloh melaporkan untuk NET.